Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru sekalian yang terhormat Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi bahagia Bapak Ibu Dari rekan-rekan SNP3K Guru Tahap 1 Gaji P3K Guru Tahap 1 akhirnya cair dan langsung terima rapelan Bapak Ibu Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum menerima SK pengangkatan P3K Jadikan ini sebagai motivasi Bapak Ibu bukan sebagai alasan untuk mengeluh Kapan daerah saya, kapan saya saja belum terima SK apalagi gaji dan rapelan Jadi sekali lagi jadikan ini sebagai motivasi dari rekan-rekan kami yang juga sama Pernah sama di posisi Bapak Ibu menantikan namun pemdanya masing-masing ini lebih cepat Gerak aktif dan langsung aksi untuk penyerahan SK dan juga pembayaran haknya Bapak Ibu Sesuai dengan tumpuksinya sebagai ASN baru P3K formasi tahun 2021 di tahun 2022 ini Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru Tahap 1 bersuka cita Setelah menerima gaji perdana sebagai aparatur sipil negara atau ASN Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, gaji P3K Guru tersebut juga langsung dibayarkan rapelan Wow tentu saja ini luar biasa Bapak Ibu Bahkan lebih gaji ASN PNS ini Bapak Ibu untuk gaji P3K itu Seperti informasi yang telah kami terima dari rekan-rekan Kota Kediri Alhamdulillah akhirnya kami hari ini terima gaji Ini yang disampaikan Ketua Forum Guru Honorer non-kategori 2 FKN K2I Kota Kediri Bapak Muhammad Badrul Munir Kemarin Bapak Ibu hari Jumat 1 April 2022 Ya lantas memperlihatkan leger gajinya Nah dalam leger gaji P3K tertanggal 1 April itu Tertera gajinya adalah Rp3.711.000 Ini adalah gaji bersih yang diterima Ini termasuk gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat ya Bapak Ibu Guru P3K yang beken disapa dengan panggilan Pak Arul Menyebutkan gajinya itu merupakan gaji bersih Jadi take home pay yang sudah diterima Rp3.711.000 Dia makin senang karena Pemkot Kediri Ternyata langsung memberikan rapelan sejak Februari-Maret Bapak Ibu Jadi bulan Februari-Maret itu sekaligus diberikan Jadi Pak Arul ini menerima 3 gaji Gaji 3 bulan sekaligus Bapak Ibu Bisa dikalikan ya untuk Rp3.7 ini dikalikan 3 bulan Total gaji rapelan yang diterima Pak Arul Ini sebesar Rp11.133.000 Bapak Ibu Kemudian belum menyambungkan Saya lega karena 93 P3K Guru Terutama di Kota Kediri ya Hari ini bisa menutup dahaganya Setelah bertahun-tahun berjuang Mendapatkan status ASN Akhirnya hasilnya bisa dinikmati hari ini Ini yang disampaikan Pak Arul Hari Jumat 1 April kemarin Bapak Ibu Nah mekanisme penggajian 103 P3K Guru Tahap 1 di Kota Kediri Itu dilakukan bertahap Bapak Ibu Yang tahap pertama itu diberikan kepada 93 Guru ya Yang mendapat SK P3K Tanggal 8 Maret Jadi ini penyerahan SK nya sudah bulan Maret Tanggal 8 Maret yang lalu Untuk tahap keduanya itu baru 10 orang Ini taken kontraknya tanggal 22 Maret Jadi insya Allah kami yang 93 Ini yang tahap 1 ya Bapak Ibu Akan terima gaji bulan depan 10 kawan kami ini di bulan Mei Ini yang disampaikan Pak Arul di bulan sebelumnya Dan ini sudah terbukti Bapak Ibu Ketika penadatangan kontrak itu akan terima bulan April Ya benar sekali di bulan April itu langsung terima gaji di bulan April sekaligus rapelannya Februari dan Maret Ada pun mekanisme penggajian sesuai petunjuk Pemkot Kediri Jadi untuk tahap pertama gajinya itu gaji April dibayar bersama rapelan Februari Maret Bapak Ibu Jadi di bulan April sudah terima 3 bulan sekaligus ya Selanjutnya gaji yang Mei dibayarkan barengan dengan rapelan bulan Maret Jadi yang tahap kedua yang 10 orang itu Gajinya diterima bulan Mei Kemudian rapelannya adalah Maret dan April Untuk PDKK Guru Kota Kediri ini juga Selain menerima gaji pokok dan gaji bersihnya itu Juga mendapat TKD Bapak Ibu Tunjangan kinerja daerah ya Ini setara golongan 7 Besarannya itu luar biasa 2.647.200 Jadi Pak Arul mengatakan TKD Februari dan Maret juga dibayar bertahap Seperti rapelan ya Namun pembayarannya tidak bersamaan dengan gaji Jadi yang diterima gaji dan rapelannya dulu Kemudian baru TKD Jadi di awal April tanggal 1 itu sudah terima 3 bulan Gaji April plus rapelan Februari Maret Dan nanti juga akan menerima untuk TKD Tunjangan kinerja daerah Tetapi Tetap di bulan yang sama ya Tetap di bulan April ini Ini luar biasa ini untuk rekan-rekan kediri Sudah terima rapelan gaji 3 kali Kemudian mendapat TKD Tunjangan kinerja daerah Yang juga dirapel Dan nanti di pertengahan April itu juga akan menerima THR luar biasa Ini bisa tembus 20 juta lebih ini Bapak Ibu Di bulan April ini untuk rekan-rekan kediri Berikutnya untuk yang tahap kedua 10 guru itu yang di tahap 2 ya ini Ini digaji sesuai SPMT Atau surat penyataan menjalankan tugas Melaksanakan tugas Yaitu bulan April 2022 Dia mengungkapkan Sesuai informasi Pemkot kediri Karena syarat penggajian untuk 10 guru tersebut Sampai saat ini belum terpenuhi ya Maka gaji dibayar bulan Mei Menjadi gaji Indok Jadi yang tahap kedua 10 orang itu Pembayarannya di bulan Mei Melalui gaji Indok Sementara untuk gaji April 2022 Akan dibayarkan bulan Mei 2022 Sebagai gaji susulan atau rapelan Untuk TKD 10 guru Mekanisme sama seperti 93 orang di tahap 1 Jadi dibayarnya secara terpisah ya Tidak satu paket dengan gaji Serta rapelan Jadi bisa gaji pokoknya dulu Baru kemudian rapelannya Seperti itu Bapak Ibu Informasi kabar kebahagia yang bisa kami sampaikan Sekali lagi selamat untuk rekan-rekan P3K di kota kediri Juga rekan-rekan P3K di daerah lain Yang telah menerima SK Dan di bulan April itu Sudah mulai menerima gaji Plus rapelannya juga Dan sebentar lagi Siap-siap Bapak Ibu P3K yang sudah gajian itu Nanti juga akan menerima Masih menhentikan lagi THR ya Tunjangan Hari Raya Dan bagi Bapak Ibu Yang sampai saat ini Belum menerima SK Baik pengingkatan P3K tahap 1 Maupun tahap 2 Jadikan ini sebagai motivasi Bapak Ibu Jangan selalu mengeluh Kita harus selalu berikan support Kepada Pemda Dan juga BKN Baik kanrek Kanreknya masing-masing Maupun BKN Pusat Yang sampai saat ini Terus bekerja Untuk menyelesaikan tugasnya Untuk Bapak Ibu Kalian Jadi jangan jadikan ini Sesuatu yang Menimbulkan kesenjangan ya Harusnya jadi motivasi Oh rekan-rekan kami bisa Berarti Saya juga sebentar lagi Akan bisa Seperti itu Bapak Ibu Jadi sekali lagi Bagi Bapak Ibu Yang belum menerima SK Pengangkatan P3K Jadikan ini sebagai motivasi Bapak Ibu Bukan sebagai Alasan untuk mengeluh Kapan daerah saya Kapan saya saja Belum terima SK Apalagi gaji dan rapelan Seperti itu ya Jadi sekali lagi Jadikan ini sebagai motivasi Dari rekan-rekan kami Yang juga sama Pernah sama Di posisi Bapak Ibu Menantikan Namun Pemdanya Masing-masing ini Lebih cepat Gerak aktif Dan Langsung Aksi Untuk penyerahan SK Dan juga pembayaran Haknya Bapak Ibu Sesuai dengan Untuk boxnya Sebagai ASN baru P3K Formasi tahun 2021 Di tahun 2022 ini Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Saya Firi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh